Kita beralih ke informasi politik, Mirsa. Dalam sepekan terakhir, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disibukan dengan Safari Politik. Tidak hanya bertemu dengan Jokowi, Prabowo juga bertemu dengan Ketua-Ketua Umum Partai Pengusung Jokowi dan Maruf. Mungkinkah Safari Politik ini menjadi sinyal Partai Gerindra akan merapat ke Koalisi Jokowi? Selasa sore kemarin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melakukan manuver politiknya. Ia menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Di sana, Prabowo disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan Prabowo dan Partai Golkar semakin menguatkan sinyal bahwa Gerindra akan merapat ke Koalisi. Namun, mantan politisi Golkar itu hanya menjawab normatif soal posisi partai. Senada dengan Prabowo, Erlangga juga tidak tegas soal sikap Partai Golkar terkait wacana Gerindra masuk ke dalam kabinet. Prabowo mengawali manuver politik jelang pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang dengan menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jumat lalu. Jokowi mengakui pertemuan tersebut membahas kemungkinan kader Gerindra menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Usai bertemu Jokowi, Prabowo juga menemui Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Prabowo kerap menyatakan siap mendukung pemerintah baik di dalam maupun di luar koalisi. Dan untuk menentukan langkah politik partai, Gerindra mengadakan rapat pimpinan nasional di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Rapi menas ini dihadiri oleh seluruh kader Gerindra, baik dari DPD, DPP hingga pimpinan DPR RI. Sikap partai apakah akan merapat ke koalisi atau tetap berada di luar pemerintahan akan ditentukan dari suara terbanyak para kader. Tim Liputan RTV Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan tiga sikap politiknya dalam rapat pimpinan nasional di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Tiga sikap politik partai, Gerindra itu disampaikan menyikapi perkembangan politik akhir-akhir ini yang mengaitkan partai, Gerindra bakal bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato politik yang berisi tiga sikap politik partai Gerindra dalam rapat pimpinan nasional di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Rabu kemarin. Prabowo menyampaikan pidato terkait sikap politik partai Gerindra itu dihadapan sekitar 4.000 kader partai Gerindra. Lantaran digelar secara tertutup, tiga sikap politik partai Gerindra itu akhirnya disampaikan oleh jurubicara Prabowo, Daniel Simanjuntak. Dorongan besar pembangunan ekonomi itu fokus pada pertahanan dan keamanan, pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan pengolahan ekonomi yang berbasis pada, dia sebut sebagai tanah, tanah itu sumber daya alam dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, berangkat dari konsepsi itu, beliau menyerahkan, sebetulnya, kepada Pak Jokowi, apakah akan menggunakan konsepsi itu, menggunakan konsepsi itu artinya bersama dengan Gerindra atau tidak dengan Gerindra. Kita sangat bergega, artinya apa? Artinya Pak Prabowo menyatakan siap membantu dengan menggunakan konsepsi yang sudah beliau sampaikan, atau beliau juga siap membantu berada di luar pemerintah sebagai mitra politik. Nah yang ketiga, Pak Prabowo menyebabkan bahwasannya beliau mempunyai komitmen untuk tetap menjaga perhubungan dan komunikasi politik dengan bersama anak bangsa untuk kepentingan bangsa dan negara agar tetap berhubungan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Uzani, menjelaskan bahwa sikap kader partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memutuskan sikap oposisi Gerindra pada pemerintahan mendatang. Menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengambil keputusan politik yang dianggap perlu. Apakah kita akan berkoalisi atau kita ada di luar pemerintahan. Dan Pak Prabowo menerima mandat itu dengan baik sekalipun sebagai catatan sebenarnya tanpa rapimnas mandat itu pun sudah dipegang oleh Pak Prabowo. Muzani menambahkan bahwa bakal ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo terkait pembahasan koalisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Akbar Ramadan, Natanair RTV. Terima kasih telah menonton!